Oke guys Sobat Travelers Bersantara ya Tentunya masih bersama saya Ogi Channel 091 Pastinya ya Oke kita masih Lanjut ya dari konten tadi Yang pertama di Gua Kereo, Semarang, Jawa Tengah Sekarang kita ke tetangganya Sebelah yaitu Waduk Atau Bendungan Jatibarang Oke lokasinya masih sama ya Di Semarang juga, di Jawa Tengah Untuk kalau misalnya mau tahu Lokasi lewatnya mana, langsung aja Akses di Google ya, di Google Map Atau apalah, itu peta Langsung aja searching Arah ke Gua Kereo atau ke Waduk Jatibarang Pasti nongol kok Kita langsung telusur ke dalam dan kita Telisik apa itu Waduk Jatibarang Seperti apa, oke Kita sudah di pintu masuk ya Tapi kita Lebih adol kayaknya jalan kaki aja Untuk mengarungi, jadi biar lebih mengayati Oke, biar tahu Oh, ternyata Pak Kusno ya Pak Kusno lagi Sudah menemani kita di Waduk Jatibarang ini sendiri Dengan Mbak siapa? Amit Mbak Radmi Mbak Radmi, oke Mbak Radmi ini di bagian Loket ya, ticketing ya Oke, Pak Mirsa, biar tahu Berapa Mbak Radmi atau Pak Kusno Untuk harga masuk Per kepala Per kepala 5 ribu Oke guys Per orang Catat ya 5 ribu rupiah Plus parkir itu Murah, periah Itu sudah plus parkir Ini ada Ada yang Lebih nilai Lebih Lebih Bernilai mas Ya Yang saya bilang Ini nilai segitu 5 ribu itu Bukan Buan hanya untuk Masuk disini saja Ini untuk Sebagiannya 50 persen untuk Pembangunan masjid Oke Pemirsa Pemirsa Sembil beramal Oke Sembil beramal Oke Pemirsa Sobat wisata Sobat traveler Senusantara ya Paham ya Maksud dari Pak Kusno Dan Bu Radmi ini Menekankan Bahwasannya Uang tiket ya Uang HTM Harga tiket masuk Dari nominal 5 ribu itu Ternyata Berapa persen pak 50 persen Dari hasil Pemasukan Misalnya Diakumulasinya Tiap hari Atau minggu Atau bulan pak Minggu Oke Diakumulasikan Tiap minggu Itu 50 persen Ternyata Dialirkan Untuk Pembangunan masjid Jadi Untuk Pemirsa Untuk sobat traveler Sobat wisata Senusantara Jadi Kalian Kalau wisata kesini Juga sambil Beramal Gak ada Gak ada apa ya Gak ada Nyeselnya lah ya Karena Kita berfaedah kok Wisata piknik di Padau Jadi barang ini Dananya 50 persen Dari hasil penghasilan Dialokasikan ke Buat Pengembangan masjid Karena disini kan beda Beda sama yang Yang di Wisata atas tadi Oke Monggo pak Monggo Dijelaskan pak Pemirsa pak Gimana pak 50 persen itu Yang 50 persennya Kan masjid Yang 50 persennya Untuk Pengurusan disini Jadi Yang Radmi Terus Kebersihan Itu Mas Oke Untuk Kas kelompok juga Oke Jadi Dibagi-bagi Jadi Pemirsa Paham ya Maksud dari Pak Husno Itu Apa namanya Dana 50 persen Itu Dialokasikan ke masjid Untuk pembangunan masjid Dan 50 persennya lagi Sisanya itu Dibuat Pengelola Atau manajemen Jadi Apa namanya Buat kebersihan Atau perawatan Atau apa Itu Jadi Tidak ada Salahnya lah Buat kalian Kalau piknik ke sini Intinya Dijamin Tidak nyesel Karena Yang membedakan Kita tadi di sebelah Di Gua Krio ya Pak Husno Di Gua Krio Itu Dikelola oleh Pemkot Pemerintah Kota Semarang Tapi Kalau yang di Waduh jadi barang ini Nah Kalau yang di Waduh jadi barang ini Dikelola oleh Warga setempat Jadi Ya Mau gak mau Dana itu Dialokasikan juga Untuk perawatan Biar Tetap Bagus lah ya Karena Tau diri kan Bikin tempat Terserah Gampang loh Gitu Perawatannya Atau Nanti Oke Pak Kita langsung Bisa Oke Pemirsa Taman 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 Lijiki WJP 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 itu Waduh jati barang Oke Waduh jati barang Itu Disingkat Diri ini artinya Diri ini artinya apa pak Kalau dari bahasa Jowo kan Suka Itu berarti kita suka Kalau makmur itu berarti hidupnya makmur Oke pak Makmur Ya itu bisa diartikan Arti dari suku makmur ini apa pak Ini baju apa Kok bisa Sampaikan pakai Itu gimana pak Coba jelasin pak Ini kan baju untuk seragam Pemirsaan di sini Kita memberikan nama Kelompok Sadarwisata Oke Disikatkan Pok Darwish Kelompok Modarwish Itu kan Pok Darwish Suka Makmur Nama dari Suka Makmur Itu yang Dipegang Karena Saya suka Kemakmuran Oke Siap Seperti itu Ya Oke Kita ambil jalan pak Ayo Ini apa Ini Taman Bunga Taman Bunganya Ini Ini kreasi dari Warga Setempat Mas Ini untuk Penambahan Apa Namanya Gaya tarik Usata Enggak 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 Di Perahu Saja Mas Nah Kita Supaya Enggak Jenuh Dari Perahu Kita Foto-foto Selfie Disini Nah Ini Ini Juga Sama Pengeluarannya Untuk BKM Mas Apa Itu BKM Masjid Mas Oh Untuk Kembali lagi Mas 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 Kalau Yang Beramal Silahkan Mas Minta tolong Mendekat Mas Ada tulisan Kota Amal Ini Jadi Jadi Tidak ada Pemaksaan Mas Betul Bayar Tidak Sak Pawa Bahasa Jawanya Sak Pawa Kalau Bahasa Turisnya Saya Kelasnya Oke Pak Kita Yang Terdekat Taman Bunga Kita Ketaman Bunga Dulu Kita Bisa Bersih Di sini Jadi Bisa Jelaskan Ini Bunga Apa Jadi Biar Bersih Juga Tau Kok Cantik Menarik Di Bunga Yang Warna Kuning Merah Yang Terkenal Terseor Ini Solesia Mas Bunga Solesia Oh Solesia Oh Alah Kok Kayak Wisata Saya Yang Dulu Liputan Di Bandung Ya Ini 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 Miana Namanya Mas Miana Itu Itu Lagi Terkenal Mas Saat Ini Dari Indonesia Luar Negeri Indonesia Oh Indonesia Namanya Apa Miana Artis Miana Oke 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 Keren Namanya Bunga Delosia Cakep Oke Kita Lanjut Lagi Mana Lagi Ini Mas Keindahan Mas Oke Ini Sepetik Ya Biar Biar Tahu Dulu Untuk Camping Mas Bisa 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 Untuk Berkemah Bisa Bisa Tendanya Dari Bawa Sendiri Tendanya Biasanya Ada Bawa Sendiri Tapi Dari Sini Kita Kurang Kurang Ada Oke Pemirsa Kalau Mau Kemah Mau Camping Bisa Di Waduk Jati Barang Ini Kalau Bawa Tenda Sendiri Dari Rumah Juga Bisa Tapi Kalau Ingin Dari Pihak Pak Kusno Pengelola Bisa Tapi Stok Terbatas Ya Catat Ya Itu Karena Ini Semuanya Suadaya Mas Oke 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 Terus Ngomong Pak Waduk Jadi Barang Sendiri Ini Dibangun Atau Didirikan Dari Sejak Tahun Kapan Kalau Dibangun Dari Awal 2010 Catat 2010 Ya Waduk Jati Barang Ini Didirikan Terus Berarti Pergeseran Dari 2009 Ke 2010 Oke Terus Pak Itu Selesainya Kalau Fisik Yang Di Area Waduk 2014 Sudah Selesai Sudah Mulai Pengisian Oke Berarti Empat Tahun 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 Memang Kontraknya Lima Tahun Yang Setahun Untuk Fisik Yang Di Darat Jadi 5 Tahun Selesai Berarti Ini Bener-bener Berdiri Dan Sedemikian Rupa Di 2015 2015 Permesa Waduk Jadi Barang Ini Sudah 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 Warga Setempat Kegunaan Waduk Jadi Barang Ini Pertama Untuk Mengatasi Bencana Banjir Kota Semarang Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Kenapa Didirikan Waduk Jadi Barang Ini Karena Biar Banjir Itu Tidak Lari Turun Ke Semarang Bahwa Karena Kita Ini Semarang Atas Terus Yang Kedua Ini Untuk Pemberdayaan Air PDAM Air PDAM Oke Menyuplih Semarang Buat Mandi Minum Dan Sebagainya Oke Terus Ketiganya Ini Untuk Wisata Perahu Waduk Jatibarang Jadi Ini Termasuk Wisata Unggulan Kota Semarang Oke Satunya Disini Yang ada Perahu Speedboot Oke Catet ya Pak Mirsa Dengar Dengar Kata Pak Kusno Satu-satunya Tempat Yang paling Teramazing Terkeren Ada Speedboot Yaitu Di Waduk Jatibarang Semarang Jawa Tengah Jadi Tadi Secara Tidak Langsung Pak Kusno Sudah Menjelaskan Dari Tujuan Dan Fungsi Dari Kegunaan Waduk Jatibarang Jadi Untuk Masyarakat Setempat Masyarakat Karena Yang mengelola Ini kan Masyarakat Setempat Penambahan Wahana Ada Selfie Taman Bunga Spot Selfie Ada Nanti ATV Boleh Naik Oke Kita naik ATV Nanti Diizinkan Pak Kusno Terus ATV Terus Speedboot Yang pertama Speedboot Yang paling Diumpulkan Terus Untuk Wisata Pemancing Jadi Sobat Mancing Mania Boleh Kalau Memancing Di Waduk Jatibarang Untuk Ikan Sendiri Pak Ada Apa Saja Jadi Pemerintah Juga Tahu Kalau Yang Paling Ter Favorit Ikan Nila Ikan Nila Terus Ikan Nila Banteng Tawar Terus Ada Ikan Putuk Akan Gabus Kalau Bahasa Indonesia Terus Ikan Palung Hampala Hampala Terus Patin Dan Banyak Macem Mas Asli Asli Dari Sungai Ini Namanya Ikan Badar 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 Itu Bukan Ikan Wadar Itu Bahasa Jawanya Wadar Bahasa Indonesia Ikan Badar Pinter Oke Kita lanjut Pak Sambil Jalan Jadi Ada Spot Wisata Banyak Ya Pemirsa Dimana Waduk Jati Barang Sendiri Ini Bukan Cuman Spot Selfie Bunga Bunga Ini Bukan Cuman Waduk Sendiri Ada Juga Speedboot Lalu Dari Sana Biar Tidak Belek Tidak Tidak Lihat Mas Ada Pekerja Mas Mana Itu Itu Bapak Yang Pekerja Itu Dari Sini Mas Jadi Untuk Untuk Pengelola Pengelola Sini Mas Jadi Untuk Pengembangan Tambah Wahana Kemar Sudah Sana Yang Bunya Sekarang Ganti Sini Nanti Kalau Sudah Mulai Layu Sini Sudah Seger Oke 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 Saya Paham Bahasanya Ternyata Memperkerjakan Orang Ribumi Sini Sendiri Jadi Orang Orang Sini Diperkerjakan Untuk Mengolah Atau Merawat Lahan-lahan Yang Disediakan Milik pemerintah Ini Cuman Yang Mengelolakan Warga Sekitar Jadi Pemerintah Tidak ada Ruginya Kalau Sini Itu Rp5.000 Per Kepala Per Orang Nanti 50% Per Minggu Itu Dibagi 50% Buat Pengelola 50% Dialokasikan Ke Dana Pembangunan Mujid Cakep Keren Ayo pak Kita jalan Kemana pak Kemana dulu Ini kita Kok Ini ada Apa Ini Lebih 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 Kita Akan Naik Ke Gardu Pandang Ladi Kata pak Kusno Tapi Kalau Kamera Diarahkan Ke Sana Ini Back Back Jadi Biar Ke Arah Kita Dulu Arah Kita Dulu Kita Nanti Naik Ke Atas Cuman Lewatnya Mana Pak Pusno Lagi Ada Tamu Tadi Belakang Sepertinya Lewatnya Sini Oke Lewatnya Sini Kita Bakal Naik Ke Atas Kita Bakal Melihat View Keindahan Waduk Jati Barang Itu Sendiri Dari Atas Ketinggian Oke Kita Bakal Naik Naik Ke Atas Cakep Cakep Keren Buat Pemirsa Buat Apa Namanya Sobat Traveler Senusantara Jadi Kalian Kalau Misalnya Tadi Sudah Saya Referensikan Ke Apa Namanya Buat Pemirsa Sobat Traveler Senusantara Jadi Tadi Sudah Saya Referensikan Ke Gua Kereo Jadi Kalau Sudah Ke Gua Kereo Belum Afdol Kalau Belum Ampir Ke Mana Waduk Jati Barang Oke Belum Afdol Kita Naik Perahu Nanti Belum Afdol Kalau Kita Belum Mampir Ke Waduk Jati Barang Karena Kita Sudah Sampai Gua Kereo Ngapain Nggak Kesini Disini Juga Destinasinya Nggak Alah Menarik Kok Sama Wisata Alam Juga Suritnya Kota Semarang Mas Oke Karena Satu-satunya Ada speedboot Di Kota Semarang Di sini Oke Keren Ini Pemirsa Saya tekan Lagi Saya Bahas Oke Pemirsa Saya tekan Lagi Setiap Spot Entah Itu Tadi Kita Spot Selfie Spot Selfie Taman Bunga Tadi Terus Kita Abis Ini Mau Naik Ke Apa Namanya Ini Gardu Pandang Gardu Pandang Gardu Pandang Tetap Di setiap Spot Disediakan Seperti Kota Amal Jadi Secara Tidak Langsung Pihak Pengelola Itu Tidak Pernah Menuntut Tarif Karena Tadi Piket Masuk Sudah Ditertera 5.000 Parkir Rupiah Per Kepala Atau Orang Terus Itu Sudah Termasuk Parkir Ya Tadi Parkir Mobil Atau Parkir Motor Ditarik 5.000 Nah Terus Untuk Ini Kesadaran Dari Para Wisatawan Dari Sobat Traveler Sobat Wisata Nusantara Pengunjung Sekalian Kesadaran Jadi Kalau Memang Kalian Mau Ngasih Ya Monggo Berapapun Diterima Ya Pak Menuntuk Nominal Ya Pak Berapapun Diterima Jadi Tetap Diisi Kota Ini Ya Meskipun Kita Di Indonesia Ini Banyak Beribu Apa Namanya Etnis Ya Tapi Kan Agama Tetap Ada 6 Termasuk Kongucu Ada 6 Jadi Meskipun Saya Islam Atau Kalian Nasrani Atau Non Islam Atau Hindu Atau Buddha Sama Saja Kok Tujuan Kita Satu Kebaikan Ya Kan Jadi Gak Ada Salah Kita Berbagi Untuk Sesama Seperti Ini Ya Masuk Nominal Berapa Disini Kita Terima Ayo Pak Kita Naik Kita Kelusur Ke atas Seperti Apa Pemandangan Waduh Jadi Barang Dari Atas Ketinggian Ini Berapa Meter Tingginya Saya Jelaskan Kalau Tau Berapa Ya 15 Meter 15 Oke Kita Di atas Ketinggian 15 Meter Ini Nanti Dari Permukaan Air Waduh Dari Permukaan Air Waduh 15 Meter Ya Tunggu Tinggi Kalau 15 Meter Jatuh Kalau Tidak Mati Patah Pulang Hati 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 Makanya Kalau Tidak Di sini Nah Ini Termasuk Bikin Lahan Oh Ya Yang tadi Ya Bibit Yang tadi Bisa Mas Pak Kusenang Biar tahu Nanti Bunganya Tidak Telat Ada Pembibitan Nanti Kalau Udah Jalan Boleh Kalau Misalnya Pengen Di rumahnya Lihat yang Seger Seger Indah Indah Belinya Di sini Oke Kalau Dilihat Dari Atas Pembalangan Cora Otomotif Bintang Kelihatan Kelihatan Kita dari sini Kelihatan Ada Lambang Bintang Terus Huruf Keren Keren Jadi Kenapa Di sini Masih Diketuk Atau Diketuk Apa Ini Pak Istilahnya Di Kelola Di sini Masih Dikelola Karena Untuk Antisipasi Jadi Kalau Yang Sana Layu Yang Sini Masih Bersemi Gitu Oke Pak Anak Taga Layu Pak Kutro Berapa Pak Belum Tidak 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 Pak Musnah Tidak 12 m Di Buri Saya Tidak 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 Beliau Ternyata Hari ini Tidak Puasa saya salut sama Pak Usno sebenarnya saya juga mau puasa tapi saya liputan otomatis kalau saya jalan kayak gini saya nggak bisa ngatur nafas ya jadi ya bukan pamer lah kita juga kalau nggak ditanya tapi nggak mungkin saya bilang jadi memang tadi saya nanya kuasa ini kan untuk begini jadi gimana caranya kita untuk berbagi untuk orang lain caranya apa ya kita berbuat macam-macam kita berpuasa minta doa kepada Allah supaya pengunjung ke sini itu selamat semua baik pengelola baik wisatawan pemancingnya semua harus selamat sampai rumah nah itu yang utama saya kenapa kalau saya tiap kali malam ke Mei aku seneng ke Mei kita jalankan salah satunya itu jadi siapa lagi sih yang punya kesadaran seperti ini betul kata ya memang gak ada yang perintah mas itu memang dari hati saya super sekali bukan untuk untuk jiwa saya sendiri bukan untuk mereka super sekali ya Pak Mirsa nah kalau disini yang saya bilang tadi setiap malam kemis regi itu ada manakipan oke jadi tidak menutup kemungkinan tadi di Goa Krio setiap malam Jumat juga ada pengajian malam Jumat Liwon juga ada ritual pengajian di Goa Krio sendiri dan tidak menutup kemungkinan juga di paduk jadi barang diadakan juga ya Pak ada Pak setiap hari setiap hari malam kamis lagi malam kamis lagi berarti Rabu malam iya Rabu malam dan malam kamis sudah itu aja sudah setahun sekali mas ada ritualan mas oke berarti kalau yang di Goa Krio setiap malam Jumat kalau yang di waduk jadi barang setiap malam kamis yaitu Rabu lagi ya atau kemis leginya kemis legi ya Pak Mirsa karena ini masih ada jawa jadi kenal sekali untuk masalah legi itu neptu neptu ya jadi ya diadakan ritual pengajian seperti itu bukan bermaksud musrik ya Pak Mirsa kembali lagi bukan bermaksud musrik tujuannya agar Semarang terbebas dari bencana banjir warga sekitar juga di yang jelas apa sekarang ini itu mas yang gak kelihatan mas nah pandemi segera berlalu corona atau covid-19 ini segera berlalu nah itu ya Pak ya jadi tujuan kita untuk mengadakan pengajian seperti itu ya Pak kurang lebih ya oke kita berpujar di atas mari kita sebelah sini mas sebelah sini mas sebelah situ biar gak belek mas oke saya sini nah ini ada panggung mas bagaimana bukan ini bagus sekali ini bagaimana mas tidak cara mas biasanya nah sana saja tidak lama sih ada pertunjukan ada kesenian dimana Pak panggungnya itu oh tanya mas itu mas yang ada sekarang pandemi ini bapak cewek-cewek dua lagi duduk itu ternyata itu panggung itu panggung buat apa Pak panggung terbuka untuk kesenian berarti seni apa saja Pak ya macem-macem mas apa ya ada dari sini kan ada konegan 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 jawa yang malah gong gamelan 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 itu salah satunya ada disini kan punya itu ada tari mas ini tari disini juga ada gurunya mas oke catat dan pemersihara mudah sekarang ada yang jadi guru mas guru tari guru tari berarti tidak melupakan unsur budaya juga ya di Jawa Tengah ini Semarang ini kalau memang ada tari Gabiong Semarang saya dulu bisa itu tari Gabiong Semarang waktu SMP ada yang dari sini tari Wanoro Pari Suko mas wanoro Pari Kera juga ada ya Pak ya oke jadi disitu memang untuk panggung ya Pak oke tapi bukan apa terus bagi yang mau menggunakan tempat untuk reuni untuk apa kan bisa mas oke untuk pemirsa sekalian ya khususnya di Semarang atau Jawa Tengah kalau misalnya pingin pakai tempat itu buat misalnya pertemuan atau apa arisan ya Pak apapun itulah pertemuan senam atau arisan atau bisa ya ternyata dibuka untuk umum kok jadi dikenakan hanya untuk kas kebersihan mas oke pakai listrik untuk nominalnya dari pihak pengelola waduk jari barang ini tidak mematok tarif ya Pak jadi hanya untuk kas dan listrik sama kebersihan jadi ya kesadaran aja dari pemerintah kalau misalnya ingin pakai tempat itu ini yang ngelola kan masyarakat mas oke kalau masyarakat harus nyari dana sendiri untuk kita sendiri jadi tidak ada yang gaji mas ya gaji saya kalau ada orang naik perahu itu gaji saya kalau tidak ada yang naik seperti ini ya sepik ya gak ada yang gaji jadi paham ya Pak Mirsa jadi Pak Kusno ini super sekali dan bukan Pak Kusno saja jadi semua pengelola disini rekan-rekan itu super sekali karena kebersihan waduk ini juga sampah sampah atau apa yang bersihin dari pengelola semua ya Pak ya jadi untuk kalian sobat wisata sobat travel selusantara kalau misalnya ya kita ada feedback lah ya kita menikmati wahannya disini ya kan kita menikmati wahannya disini jadi meskipun mereka tidak mematok tarif soal apa namanya tadi mau pakai tempat itu buat pertemuan apa misalnya kalau misalnya Arisan sih bagusnya disana ya Pak Pendoko ya kalau ya kalau buat Arisan sih bagusnya di Pendoko tapi kalau buat sini sih bagusnya buat spot-spot kayak senam ya senam atau mungkin ada yang mau ngadain bazar atau apa disini juga bisa cuman ya feedbacknya gini lah kalian sudah menikmati wahannya disini meskipun tidak dipatok tarif oleh pengelola kesadaran lah ya jangan temen-temen mentang-mentang udah dikasih tempat kok cuma ngasih 20 ribu itu kebangkataan ini ada nih tulisan BBWS nih mas oh itu apa pak tulisan apa pak BWS ini kan ini pemilik tempat ini mas apa artinya balai besar wilayah sungai Pamali Juwana balai besar wilayah sungai Pamali Juwana pamali Juwana pemilih ini ya pak pemilih lahan ini oke oke kita sudah cukup ya melihat view mari kita turun ke waduk iya mari kita turun ke waduk biar tahu disana ada spot apa aja tadi kok kata pak Kusno ada mancing ada kapal perahu layar ada speedboot banyak mari kita terusur biar tahu ada kulinernya juga oh ada kuliner oke oh iya mampir ke warung saya siap siap jadi pemirsa maaf ya tadi saya pak Kusno dan mas Chandra enggak lupa mengasih tahu kalau di mana area parkir area parkir Gua Krio itu ternyata ada food court ya food court jadi tempat minum sama makan lah ada jadi buat coba traveler Sunusantara enggak perlu khawatir kalau haus lelah ada tempat istirahat yaitu di food court tempat lahan parkir di Gua Krio jadi kalau mau nyemil-nyemil capek bisa istirahat dulu sejenak di apa namanya food court tadi yang disediakan di lahan parkir mobil ya catat ya di lahan parkir mobil Gua Krio ada lahan buat food court oke ini dipertegas lagi oleh pak Kusno di saat kita liputan ini sekarang di Waduk Jatibarang juga ada apa namanya spot atau tempat untuk istirahat ya rest area itu juga ada food court di sini jadi kalian enggak perlu apa takut lah enggak perlu lah enggak perlu khawatir soal apa namanya enggak perlu takut lapar enggak perlu takut lapar sama haus itu sudah transportasi oke oke tapi tapi kita juga udah bilang kok pak kalau kita mau sini tapi mau liputan ternyata hujan jadi ya kita ngeduh dulu tadi kita nyip lah bahasa jamannya nyip ya bahasa Indonesia jadi kita ngeduh dulu nunggu cuaca reda hujan reda terang baru kita jalan lagi ke sini terus kita liputan tadi di gua kereo dan sekarang kita di titangga sebelah yaitu di waduk jadi barang keren keren untuk area atv di mana atv di taman mas kalau yang bukan ekstrim di lapangan parkir atas tadi sampai bilang suruh naik atv kita dimana di atas nanti nanti pas kita mau closing ya kita naik atv kan kemana ini ada parkir masuk panggung ya ini panggung ya biar lebih jelas ya pemerintah kita di dekat seperti ini panggung yang buat tadi dulu pernah untuk acara pernikahan oke jadi buat coba wisata traveler Nusantara kalau mau kalau mau nikahan di sini boleh atau foto priwet ya kan boleh di sini gak apa-apa gak usah jauh-jauh ke Bali kalau mau cari spot minim budget buat priwet langsung aja ke waduk jati barang murah meriah kok pokoknya apa namanya swadarna sewajarnya lebih jelasnya sewajarnya karena kalau kalian ingin dihargai orang ya kalian juga harga orang lah gitu loh oke kulinernya di situ itu untuk apa namanya tempat food courtnya di situ ya oke oh ada shelter juga mas boleh masuk itu ada shelter wisata hebat ya karena itu maskotnya semarang itu semarang hebat ya dan sekarang yang sudah jadi semarang semakin hebat itu warung saya itu yang ujung warungnya punya pak kusno kalau ini musola ya jadi buat yang muslim coba wisata travel secara kalau misalnya udah denger waktu nyajian bisa sholat disini karena semua pembergahan makar musolahnya pun dapat bantuan dari Pertamina oke bisa kesini mas bisa mas lihat ya ini ternyata musola dapat bantuan dari Pertamina keren ya Pertamina terima kasih sudah mau menyupot atau mendukung apa namanya pembangunan musola ini oke kita sekarang kemana pak ada perahu perahu yang speedboot atau yang perahu biasa speedboot speedboot keren guys jadi gue sata disini gak cuman mancing di danau ini atau eh danau apa sih pak waduk ya waduk itu gak hanya mancing terus ada oh gak sibuk bisa disitu mas itu pak widodo itu pengurusnya sekretarisnya mas oke pak widodo wah itu acara bolanya apa PSCS ya ya oh PSCS oke guys PSCS lagi main ternyata guys saya fans berat dari Semarang ya PSCS Semarang saya panser biru ternyata sudah berapa kosong pak 2 kosong oke alhamdulillah 2 kosong ya udah 2 kosong itu PSCS Semarang PS PS Tira ya PS Tira Kabu Solo ya itu ya udah 2 kosong semangat buat panser biru ya buat apa namanya mendukung kesebelasan kita agar PSCS Semarang bisa dapet 3 poin meraih 3 poin oh iya ngomong-ngomong soal PSCS ini mas saya lupa panser biru berulang tahun ya ke yang ke-20 hari ini kalau saya ulang tahunnya besok jadi berdekatan berdekatan berhubung saya fans berat PSCS panser biru hari ini ulang tahun yang ke-20 besok besok hari ini saya ulang tahun juga oke semoga PSCS menang ya oh ini udah bapak kedua pak oh udah bapak kedua ternyata tadi kita liputan juga kalau kita gak tahu tapi alhamdulillah ternyata ini juga fans berat semarang ya jadi para pendukung semarang juga meskipun mereka gak pakai apa namanya jersey ya gak pakai apa kaos PSCS atau kaos pasar biru ternyata mereka juga lagi lihat TV yaitu acara apa mainpora ya pak piala mainpora antara PSCS dengan PS Tira Kabo PS Tira Kabo mana itu Bogor Bogor ya oh bukan yang Solo atau yang Solo Bayangkara ya Bayangkara sekarang adalah pindah Solo oke ternyata itu PS PS Tira Kabo VS PSCS Semarang D20 Alhamdulillah menang oke kita kemana pak sekarang turun ke pahana perawat fitnessnya oke nah ini pak sambil jelaskan pak ke pemeriksa biar pemeriksa juga tahu sebelum kita naik speedboot untuk speedboot dikenakan sini pak untuk oke kita balik lagi gimana pak ada toket kalau tiap hari sabtu dan minggu pasti ada yang jaga kalau hari biasa tidak nah ini harganya tapi tidak menutup kemungkinan kalau hari biasa pengunjung juga siap siap kan berapa pak ini 100 ribu itu satu perahu dan satu perahu satu perahu itu isinya empat orang oke jadi tidak berlebih dari empat orang oke ya pemeriksa 100 ribu satu speedboot itu berisi empat orang empat kepala per orang itu kalau keluarga kalau tidak keluarga ya mau dua orang yang berpacaran dua orang bisa tapi 100 ribu 100 ribu jadi untuk yang kalian mudah mudi lagi pacaran pengen muter-muter area waduk ini dikenakan tari 100 ribu berarti 50 ribuan tapi ya gak mungkin pacaran yang patungan yang wah jadi untuk yang untuk kerabat-kerabat kawan-kawan atau keluarga jadi murah lah hitungannya kalau 100 ribu empat orang itu berarti 25 ribuan per kepala oke pak mari kita terus biaya di apa namanya kapal speedboot ini 100 ribu per perahu per speedboot 100 ribu dibagi satu kali putaran oke kalau dihitung kilo itu 7 kilo berarti ini luasnya 7 kilo pak kalau di oh kita muter aja oke 7 kilo kita naik yang mana kita naik yang yang biasa sambil menjemput orang mancing mana kalau yang tadi itu yang tadi yang ini yang untuk orang mancing 15 ribu per kepala ini oh jadi untuk yang para apa mancing mania ya para pemancing mania naiknya kapal ini 15 ribu per kepala per orang oke yang mana pak ini grup saya ini yang ini oke saya ambil bahan pekar dulu oh iya saya mau saya naik dulu nggak apa-apa ya boleh ayo mas kita naik mas ayo mas ayo mas ayo apalim ayo mas ayo mas ayo mas ayo mas ayo mas keren keren nah kamu naik jari mana oh sana yaudah monggo keren keren pak usno lagi itu ya pemerintah lagi apa ambil bahan bakar jadi bahan bakarnya gak tahu ini paketnya solar atau apa solar atau pertamak atau pertamak atau pertamak gak tahu kita nanti coba kita tanya akhirnya ya perbayarkan ya kita bisa naik perahu ya wiss kayak apa namanya kayak lagu lagu jawa itu yang lupa perahu layar wiss cuma bedohnya ini bukan dari minggu ya kalau itu lagunya itu minggu ke pari wisoto wiss apalah seorang jawa bagaimana nanya dikit aja nanti kena copyright nanti nanya dikit aja jadi apa namanya itu lagu jawa ya namanya perahu layar mas lompat dulu aja kamu ngapain disitu lompat aja kamu ikut nanya apa enggak kalau enggak ikut disana oke bahan bakarnya sendiri apa Pak eh pertama oh pertama kebak oh pertama ke oke siap itu bahan bakarnya ternyata pemeriksa pertama keren guys kita naik ini daya angkutnya bisa sampai 30 orang oke ini Pak Musno datang dari ambil bahan bakar ternyata daya tampungnya bisa 30 orang ya Pak orang dan enggak bakal tenggelam ya kapalnya ya Pak dijamin mas ini dilengkapi sistem pelampung mas ini modelnya ini kan pelampung semua oke siap-siap keren-keren jadi anti tenggelam iya monggo pak di startar jreng-jreng jadi tadi tadi feeling saya sudah kuat ya feeling saya sudah tepat ya apa namanya eh kita liputan di gokrio dibikin satu konten aja karena ternyata ini ada kejutan dari Pak Usno kita diajak jemput para pemancing mania ini ya tadi kalau hanya saya yang ini tadi apa nanti jemputnya orang sedikit mas oh enggak apa-apa enggak apa-apa yang penting kan tahu yang penting kan tahu kalau apa namanya ada squad pancing makanya tadi kan kalau misalnya kita sambung dari gokrio ke waduk jati barang ya durasinya bisa 2 jam lebih tadi kita ini naik perahu juga jemput para pemancing jemputnya di mana Pak ujung ujung emang bagi ikannya di mana Pak ya ini sementara ini ikan lagi pada pakai masker oh hahaha Pak Usno degel guys sehingga pakai masker katanya oke oh itu mas bisa disun mas para pemancing mas nah itu lagi mancing ya dibigiran-bigiran ya mas bisa selo ke kamera mas masnya bocuk putih bisa selo ke kamera oke itu lagi para pemancing mas bisa selo mas oke itu para pemancing mania ya yang lebih-lebih mancing masnya belum itu yang tesnya mas bisa selo ke kamera wih keren makasih guys oke itu para pemancing mania nah itu gua krio yang kita oke bisa pas kita ceritakan oke itu gua krio yang tadi ya pereza jadi apa namanya kita lewat jemputan merah tadi ya disana itu ini gua krio itu keren ya kita bisa menikmati wadah destinasi naik perahu ini ya perkembangan perkembangan 15.000 guys pura meriah oke jadi untuk sobat traveler nusantara jangan berlama-lama ayo wisata ke gua krio dan wadah jadi barang Semarang Jawa Tengah khususnya ya karena lokasinya berdampingan kita tetap dilewat sana kita tetap di sana di apa namanya gua krio kita jembatan merah jangan lupa saya itu si jembatan merah tadi kata pak musuh kita sekarang sudah berada di wadah jadi barang dan ini kita naik perahu kita mau menjemput para pemancing-pemancing jadi paking mania kita akan semuanya oke 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 bisa bisut mas sekitar mas jadi kita disana yuk jembatan gimana gimana Pemirsa liputan yang saya sungguhkan amazdi kan ya kan keren kan Pokoknya jangan kemana-mana Pokoknya kalau misalnya mau cari Apa namanya Informasi ya soal wisata Entah itu wisata di Pancanegara Pancanegara, luar negeri atau wisata Di Indonesia Khususnya keliling Indonesia Saya nanti ke depan ya Jadi ya langsung saja Ketik di OG Channel OG Channel 091 Jangan ke channel yang lain Jadi karena di Channel saya ini ya tau sendiri ya Liputan saya Super sekali ya Kita naik berhubung Jemput para pemancing Biar kalian juga Lihat nanti ya Spot mancingnya itu gimana Spot-spot yang terkenanya Jangan juga mas Jangan langsung Karena ini kalau diputu ramadinya terlalu jauh Waktunya Sekarang jam Terus ini kita putar balik Nanti Mas langsung menuju ke area anisi Laku ke situ kuartan Sama-sama ya Nanti kita putar balik Nanti sama banyak kita Biar siapin hatinya Jadi nanti saya kocennya Tidak sama Pak Kusno ya Kita putar balik Karena kalau Kocenya terlalu pancing Jauh Nanti Seternya kepanjang Kita putar balik Oke pemirsa Karena jarak tempuh Kita menjemput ke spot pancing Itu ternyata Kata Pak Kusno Sangat jauh Dan itu memakan waktu Makan waktu tentunya Makanya ini Kita hanya diajak berkeliling danau Nanti Pak Kusno sendiri yang bakal menjemput Karena spotnya sangat jauh Bicara itu Karena itu masih jauh Itu memakan waktu Memakan waktu Jadi Kita Dialihkan Putar balik Mengitari danau Ini aja Mengitari waktu ini aja Habis itu nanti kita ke atas Kita naik Wadah edisi Oke keren Jadi nanti kita waktu Closingan Waktu penutupan Gak bisa bikin sama Pak Kusno ya Karena Pak Kusno mau menjemput Marah Pemancing Di Karena tadi Spot tujuh Salah tadi Oke ini kita sambil Perjalanan Putar balik Ini ke arah Tadi kita berangkat Kita Ini tarik danau Keren keren Ini Ini Apa Itu Penutupan 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 Hai satu jadi barang ini keren ya gimana banget tahu ini untuk kuasnya ini karena kalau tidak baca salah-salah nanti dikomeng sama pemerintah ini luarnya 20,43 meter Oh ke dalam yang tadi sampai sebut pulau itu ternyata di yaitu 70 meter kedalamannya 70 meter kenapa kok dikasih nama dino kenapa kau masih namanya waktu itu yang tahu buatan Oke alami untuk penampungan air air supaya nggak bagir turun ke Semarang area bawah ini ada yang teraui ada kompiner ada yang parking ada foto-foto teman waktu di atas itu foto-foto semua cuman Hai apabila namanya salju-salju itu toh Oh itu toh itu Wow karena ada pandemi ini terpaksa hukum masyarakat Oh ada yang perlu diperbaiki tadi untuk kembara nanti kita udah siap Keren 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 Apa namanya Buah kreo itu yang jembatan merah itu ya Tidak-tidak sana ya Kita ambil ke sana Kita ambil ke sana Iya Anaknya mana? Sudah geluk sih Sudah apa lah Kita coba Sudah ada Sudah ada Sudah ada Oke guys Jadi Kita ini sudah mau mendarat Mendarat Mau berlabuh ya Berlabuh ke tadi tempat kita naik Karena Kita sudah Diajak Pak Kusno Berkeliling di Area Danau ya Eh danau Waduh Waduh jadi barang ini Jadi ya Kita nanti Di sini Pak Kusno mau menjemput para Kemancing ya Para pemancing mania di sana Karena memakan waktu jauh Makanya kita diantar balik dulu Nanti kita ke atas Kita nanti Mainnya TV Kita suruh nanya 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 Apa? Ya Karena kita berbeda Berbeda gimana? Berbeda gimana? Oh yaudah Kita suruh nanya Kita suruh nanya Ternyata Kita masih di Putarkan lagi di danau ya Wah Terima kasih Pak Kusno Lipas ini Beliau nanti Kater kita turun Habis itu jemput ke Para pemancing Tahu-tahu Udah ada lagrim Beliau bisa buka kuasa Wih Keren Cakep Cakep Nah itu mas Oh iya itu dulu ya Mas Tadi katanya ada wadah itu Atau misalnya Itu juga warga sekitar yang mengelola ya Itu Nah Terus mas Terus sebelah sana mas Kita di atas sana Tadi kita di atas sana Tadi kita di atas sana itu Kenara pandang atau apa Nah itu tadi Kita bisa lihat sekitar ya Makanya ya Keren Dan pemancingan ini Untuk umum ya Pak Dikenakan Karib gak Gratis Oke Para pemancing mania Sersantara Kalau misalnya Yang sesemarang Ya deket ya Asok aja ke aduk jadi barang Deket Ternyata Mancing di sini gratis ya Free ya Tidak bayar ya Oke lah Bisa buat tempat berkerja saya Ini saya juga seneng mancing Besok saya tak mancing ke sini ya Biar Apa tau sensasinya itu Yang penting kan di wadu ini Kayak di mana Ternyata gratis gak di Kenai dia Ini yang tadi ya kita di tempat bura ya Kita di tempat bura Terus itu di penara pandang Sama ini juga panggung Panggung yang tadi kita lipun dari atas Semarang Sampai terus Apa namanya Ini speedboot ya Speedboot yang Apa namanya Per Per speedbootnya Dikenakan tarif Rp100.000 per speedboot Jadi untuk para Usatawat Misalnya empat orang Ya Nyiuran lah Rp25.000 yang kurang pria ya Oke Nah ini kita sudah Mau mendarat Ini kita langsung mendarat ya pak Langsung ya Ini kita langsung Apa namanya Parkir Pernahunya mau parkir Keren 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 Ini ya Dampak dari pandemi ya Sangat kerasa ya Tempat wisata sepi ini loh Bisa kalian bayangkan ya Tempat wisata sepinya kayak gini ya Sorry ya guys Saya ikut prihatin ya Makanya Saya selalu Konten Saya ambil tema wisata Karena apa ya Biar wisata tuh Perekonomianya pulih kembali Para pelaku Atau pengelola wisata tuh Juga Merasakan dampak ya Setahun lebih ini Pandemi Jadi ya Semoga pandemi lekas berlalu lah ya Biar wisata Balik lagi Perekonomianya Bisa panggit lagi Wish Kita sudah sampai Oke kita Turun guys Loh itu tinggal aja Oke Kita kemana pak Kita ke area ATD Sampean ikut atau Ikut gak apa-apa Oke Ternyata kita masih didampingi lagi oleh pak Kusa lewatnya mana Di sana Di sana Di sana Di sana itu Oke Keren ya Komirsa Penelusuran Kita di waduk jadi barang Diajak muter-muter naik Perahu ya Cakep Kemarin Apa namanya Tau rombongan dari Pemkot ya pak Pemkot atau mana itu pak Naik sebut ini ya pak Iya Itu ukurannya Bola merangka Melepasikan ya pak Iya Bener kan Berbendingan lah itu Saya tahu tuh pak Kemarin ada Apa Dari Maaf ya Instansi Ini kan habis hujan tadi Jadi daunya pada turun Oh gitu Jadi Agar Gokrok 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 Ini ada Pohesian Iya Nawasi Keamanannya Kita jalan lagi ke atas ya Oke Langsung ke atv kita pak Oke Siap Oke Pemirsa Kita mau diajak Naik atv ini sama pak Musa Oh Ini ternyata ada lho Jenis-jenis Apa Ikan di Ini lho Oke Mas Bisa maju mas Disut mas Oke Untuk Para Pemancing mania Silahkan mas Disut Jadi seperti ini ya Ikan-ikan yang ada di waduk Jatibarang Yaitu Ikan Tawes Ikan Nila Ikan Badeng Ikan Nilem Ikan Nila Ikan Betik Ikan Red Devil Terus Ikan Gabus Ikan Hampal Dan Ikan Lele Banyak ternyata ya Oke oke keren Oh Ini mas Shyshut Ini Peta ya Oh Oke Oke Tuhan Kau Tidak 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 oke sebentar pak permisi pak saya lagi liputan mengiput waduk jatibarang sendiri nih pak oke kita kali ini alhamdulillah ya tadi tidak jadi jemput para mancing ternyata bisa ketemu pemancing ya dengan bapak siapa ini? boleh ke sini pak? dengan bapak siapa ini? berdua? Pak Amat, Pak Amat dan Pak? Pak Agil, Pak Agil, oke dari mana ini pak? dari Ungaran, mana oke lu, dari Ungaran lu guys, dari Ungaran mereka sempat-sempatin mancing di waduk jatibarang ini Pak, Kusno bisa ke sini pak? mendampingi para pemancing ngomong-ngomong ini dapat ikan apa ini pak? dapat ikan beder oh, ini ya guys seperti ini mas bisa dilihat ini dari sulit-sulitnya ya Agil mas, dari sulit-sulit tadi kata Pak Kusno, ikannya lagi pakai masker oh iya pak mas, bagaimana dia lagi pakai masker makanya ini sulit ya, dapetnya hanya ini mas, oke Matur Sun, Bapak ya ampun kalau gue waktunya sekedap nih untuk apa, tanya jawab lagi ya oke, makasih, hati-hati pak di jalan pak oke, kita lanjut lagi ke atas ya ke ITV oke benar-benar wisata sehat ini pak serius kita dari tadi dipaksa jalan ya untuk mengaruhi gua kreo dan waduk jatibarang ini tapi sumpah keren pemirsa tahu ya kota Semarang ya atau Jawa Tengah lah khususnya ya punya spot atau destinasi wisata yang termasuk unggul ya unggul menarik keren apapun itulah intinya amazing dan terbayarkan keren keren yang mana yang ayunan oh ya boleh dijun mas itu lagi ya dari wisata keluarga itu lagi pada apa sini aja mas yang dijun ayunan lho mas jangan lakibat main ayunan itu lho nah itu kalau area TV yang ada di dalam lokasi taman oh kalau yang nggak extreme hanya di atas oke jelas mana parkir ini ada driver ciwi ya di adek ini driver ciwi keren ini udah kecil masih kecil udah jadi driver ini sebenarnya ini ini taternya saya nggak tahu ini 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 kalau TV berapa pak biar pemeriksa juga tahu per jamnya 60 ribu oke merah meriah ya setengah jam juga bisa setengah jam 30 ribu nggak harus satu jam setengah jam 30 ribu oke catat pemeriksa TV ini per jam 60 ribu setengah jam juga bisa 30 ribu oke ini gimana caranya pak gajarin ya pak oh alas terus nah ini kalau mau sampai ngajarin dulu saya takut takut saya pak oke gimana pak ini ini macu ya ini macu ini baru mundur kalau mundur mundur gimana keren ya keren ya terus terus majunya oh gitu terus gak usah cigobling dong gak usah cigobling Oke, hari kita coba merasakan sensasi ya di sini, tak muter-muter sengaja ya. Pergi aku. Oke, kita tinggal. Ya, kita tinggal sebut ya. Nanti sama banyaknya. Oke, kita buka tak, selalu temen-temen. Oke guys, kita coba. Oke, ini ada driver kecil ya, driver kecil kita. Oke, mau kita lihat coba. Atraksi dia. Wih, keren. Kita keren nih. Oke. River. River kecil kita ya, bibit-bibit kecil. Jangan masih kecil, udah berani ya naik ATV ya. Oke, pemirsa. Kita closingnya di mana ya. Di sini, Pak. Oke, pemirsa. Semua, wah aneh ya tadi ya. Semua destinasi sudah kita jelajahi. Termasuk kita naik apa tadi Pak, perahu ya. Termasuk naik perahu. Terus adiknya juga tadi, saya juga sama adiknya naik ATV. Sekalian ya. Ini mumpung ada Pak Kusno, belum berjeput para pemancing mania. Saya ajak closing-an dulu ya. Saya ajak tutup dulu. Oke, pemirsa. Saya sudah ya penelusuran di Waduk Jatibarang ini, karena saya juga lelah. Pak Kusno sendiri, mungkin ada pesan untuk pemirsa atau wisatawan, traveler, mau disampaikan apa? Ya, pesan saya hanya, ayo wisata ke Semarang. Jangan lupa ke Gua Krio dan Waduk Jatibarang. Oke. Dengar ya pesan dari Pak Kusno, buat sobat wisata traveler Nusantara, ayo wisata ke Semarang, Jawa Tengah ya. Khususnya ke Gua Krio dan Waduk Jatibarang. Oke, Pak Kusno, saya ucapkan matur suun ya alias terima kasih. Sudah mau menemani liputan saya di Gua Krio dan Waduk Jatibarang. Oke, pemirsa, saya sudah ya penelusuran kita kali ini di Waduk Jatibarang. Tetap ya, salam hangat dari at ogilabalap 091. Ojo lali piknik, ben pikiran norak panik. Oke, bosku.